Intro Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meninjau fasilitas sarana dan prasarana stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung Dengan didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Dede menerima sejumlah pemaparan tentang sejumlah aspek dari mulai kelebihan hingga kekurangan dari Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Bandung ini Stadion berkapasitas sekitar 27.000 penonton ini merupakan satu dari enam stadion di Indonesia yang ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA sebagai salah satu stadion yang akan digunakan sebagai venue pertandingan bergensi antarnegara pada perhelatan akbar Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini jika dipresentasikan, Stadion Sijalak Harupat berada di angka 80% Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki untuk menunjang perhelatan Piala Dunia U20 yang tentunya berbeda kelas dengan Liga Domestik Meskipun sejumlah fasilitas seperti tempat pemanasan, ruang ganti pemain, toilet, tempat berendam hingga ruang sauna sudah dianggap cukup menunjang Namun jika nantinya terpilih dan lolos dalam tahap verifikasi oleh FIFA dan PSSI Klub Persib Bandung terancam tidak diperbolehkan merumput di Stadion Sijalak Harupat karena stadion yang disiapkan untuk perhelatan Piala Dunia harus diistirahatkan dan diberikan treatment khusus selama satu tahun sebelum perhelatan empat tahunan tersebut digelar Nah, Sijalak Harupat termasuk salah satu yang diusulkan termasuk juga Bupati Kabupaten Bandung juga menginginkan ini bisa menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U21 Nah tentu karena nanti pasti akan masuk dalam pembahasan di APBN saya juga berkepentingan untuk melihat kesiapan daripada venue-venue tersebut Salah satu alasan FIFA menunjuk Stadion Sijalak Harupat salah satunya adalah kualitas rumput yang didatangkan langsung dari Itali pada tahun 2016 dan otentik dengan sejumlah stadion elit di benua Eropa seperti Stadion Santiago Bernabe milik Real Madrid milik FC Zenit yaitu Stadion St. Petersburg Selain Stadion Sijalak Harupat FIFA juga menunjuk sembilan stadion lainnya di Indonesia yaitu Stadion Glorabung Karno Jakarta Stadion Patriot Bekasi Stadion Wibaw Mukti Cikarang Stadion Pakansari Bogor Stadion Manahan Solo Stadion Mandala Krida Yogyakarta Stadion Glorabung Tomo Surabaya dan Stadion Kapten Iwayendipta Bali Namun hanya akan ada 6 stadion saja yang terpilih yang dianggap paling mumpuni Rezidia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!